Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin video kayak spesial 10.000 subscriber gitu Jadi makasih banget buat temen-temen yang udah support aku selama ini Ya kurang lebih aku nge-youtube itu udah 1 tahun lebih lah Kalau Agustus atau September gitu aku udah 2 tahun di channel aku ini Nge-youtube ini, jadi aku banyak-banyak berterima kasih Oh iya buat kalian yang belum follow Instagram aku Ya buat yang belum follow, follow ya Instagram aku Jadi di spesial 10.000 subscriber aku ini Aku mau demerin FN dari kalian, voice note gitu ya Bisa Q&A atau apa aja voice note dari kalian di Instagram Pokoknya buat yang belum follow, follow Instagram aku disini ya Nah nanti kalau misalkan kalian suka sama videonya Aku bakalan bikin lagi Jadi kalau kalian suka komen di bawah ya Aku bakalan bikin Q&A lagi Atau dengerin voice note kalian lagi, FN kalian di Instagram Pokoknya kalian kirim FN kalian lewat Instagram aku di DM gitu DM aku maksudnya Jadi aku bikin video ini lagi Kalau kalian suka bisa komen di bawah Jadi aku bikin lagi Langsung aja ke videonya ya Ya jadi aku buka Instagram aku dulu Oh iya biasanya aku gak pake ini ya Karena ini mau dengerin FN dari kalian Takut gak kedengeran gitu ya Kan aku filmingnya pake HP Jadi aku pake ini biar nambah suara gitu Oke aku mulai aja Dari Ya pokoknya yang belum follow aku Follow aku disini ya Kita bisa DM-DM-an Share diskon Karena aku juga share diskon Di Instagram aku Mana ya Oh ini Dari Mbak Adefaza dulu ya Adefaza Mbak Adefaza Nih aku dengerin dulu Bismillah Semoga kedengeran ya Ya jadi aku udah Liat video Aku ngedengerin FN nya Ternyata pelan banget Jadi aku ulangin ya Di HP aku aja langsung Karena pelan banget Nih aku ulangin Hai kalian ya Selamat malam Terima kasih Aku gak akan curhat Cuman aku bakal Masih Nasihat aja Untuk para youtuber pemula Termasuk aku Kalian harus tetap semangat Dan bikin konten sekreatif mungkin Karena aku juga gak bilang Konten aku itu kreatif Cuma Menurut aku Youtube itu sebagai Hobi aku aja Jadi kalian juga harus Menjadikan Youtube itu Bukan tempat Kalian mencari uang Jadi kalian gak akan Kelelahan dalam Mencari-cari konten Kayak gitu Jadi semampu kalian aja Se Sekeinginan kalian aja Bikin kontennya itu apa Dan itu bakal jadi menarik Jadi Jangan pernah Mikir kalau Youtube itu Bakal ngasih uang ke kalian Intinya gitu So Karena Aku juga kayak gitu Aku gak mikir Kalau Youtube itu bakal Ngasih uang ke aku Tapi Aku bikin konten terus Walaupun subscriber aku Udah 5 ribu Tapi Sampai sekarang pun Aku belum nerima uang Jadi Menurut aku Oke Lanjut Jadi menurut aku Kalian tuh harus Semangat aja Dalam bikin kontennya Terus Jangan putus asa Karena melihat temen kalian Sesama Youtuber pemula Itu ratingnya lebih naik Atau viewersnya itu Lebih banyak Kalian juga harus Mikir ke depannya Mungkin nanti Viewers aku Atau subscriber aku Atau rating aku Lebih naik dari mereka Tapi Kalian itu Gak boleh sombong Intinya gitu Karena Di dalam Youtube itu Semakin kalian ratingnya naik Itu Tingkat kesombongan kalian itu Bakal naik dengan sendirinya So Buat Aku sih Gak usah Kesel Atau gak usah sebel Sama temen kalian Yang kayak gitu Kalian terus aja Tetep melihat ke depan Kalau kalian tuh Bakal sukses Kayak gitu sih Menurut aku So Terima kasih kali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Waalaikumsalam Ya Jadi ini aku Tag dua kali ya Karena suaranya tuh Bener-bener pelan Oke Kita langsung Ke FN berikutnya Ya Jadi itu Barusan dari Atadefaza.z Eh enggak Det Ad Double Eh pokoknya nanti aku klik disini ya Instagramnya Atau aku screenshot DMnya Disini Ya itu juga Yang lagi collab giveaway sama aku Dan Youtuber pemula juga Sama kayak aku Gitu Itu pesen-pesen Dari Mbak Adefaja Untuk Para Youtuber Berpemula Gitu Makasih ya Mbak Ya next Kita bakal Aku tag berkali-kali Pake ini Kurang jelas ya Jadi mending HP ini Dideketin aja gitu Ke HP Yang lagi ngerekam ini Oke Kita Dengerin FN Yang dari Mbak Pu Ah Fung Oke Kita dengerin ya Sekarang Aku screenshot disini DMnya Dari kapan Dari kapan Putus Putus Dari kapan kamu Sering Ngeshare Tentang Shopee Di Instagram Dari tahun berapa gitu Dan Apa sih Motivasi Kamu Dan Dari kapan juga Kamu mulai Youtube Dan motivasi Kamu Youtube itu Buat apa Gitu Bukan apa-apa Sih Aku cuma Pengen tau Gitu loh Makasih Sama-sama Oke Tadi tuh Dari Kapan Ngeshare Discord Kalau ngeshare Discord Yang follow Aku udah lama Pasti tau ya Karena aku Ngeshare Discord itu Kalau gak salah Dari tahun 2019 Atau 2018 Ya Nah Aku juga Mulai nge-youtubenya 2018 Kalau gak salah ya 2018 Agustus Kalau gak salah Ntar aku buka dulu Youtube aku Takut salah gitu ya Ntar Kalau di Youtube-nya Aku Udah punya Youtube-nya gitu ya Dari 2012 Tapi aku Mulai Bikin video Nge-youtube Gitu aku dari Dari Bulan Apa nih Bulan Agustus Tanggal 15 Itu video pertama aku ya Tanggal 15 Agustus Aku mulai Nge-upload video Sebenernya bukan Video ini sih Ada lagi Agustus juga Nge-uploadnya Cuma Kena copyright Aku juga Bingung ya Karena aku Ya bingung aja Karena nadanya Cuma nana-nana-nana-nana doang Tapi Katanya sih Musiknya itu Copyright Gitu Terus motivasi aku nge-youtube Motivasi aku nge-youtube Apa ya Ya karena Aku tuh nge-youtube Awalnya aku ceritain aja nih ya Awal aku nge-youtube Itu kenapa Ya jadi Awalnya aku tuh nge-youtube Suami aku tuh pasang Indie home Ya kalian tau kan Indie home Internet gitu Prabayar per bulan itu Indie home lah pokoknya Nah Aku kan cuma Mainin hp Gitu ya Cuma nonton TV Prabayar itu Terus Kayak mainin Nonton youtube Terus Mainin instagram Gitu gitu Terus Aku nonton Salah satu video Tentang youtuber pemula Gitu loh Aku lagi liat Youtube Terus ada Tentang youtuber pemula Gitu Cara-cara-cara bikin video Dan tips-tips Tips-tips Bikin youtube gitu Eh bikin channel gitu Maksudnya Nah aku Kepikiran tuh Apa nge-youtube aja ya Sedangkan Sebenernya Aku nih udah punya anak ya Kalau yang udah follow Pasti tau lah Kalau udah subscribe lama Pasti tau aku ini Udah punya anak Dan aku nge-youtube itu Pas umur anak aku Juga Satu tahunan Gitu deh Kalau gak salah Apa Mau satu tahun Apa gitu ya Pokoknya umurnya Masih belum Ya masih kecil lah Gitu Ya jadi Aku bikin video youtube Kalau dia tidur Kalau dia udah Main Alhamdulillah Aku gak rewel Gitu Jadi Nah terus Seiring berjalannya Waktu Jadi aku pikir Aku bikin video aja deh Nge-share Video-video Bermanfaat Gitu Kayak misalkan Cara Cari barang Murah Di Shopee Tutorial Jadi awal-awalnya Tutorial hijab Tutorial makeup Haul Jadi aku dari 2018 itu Udah ada Video haul Nah terus Aku share Diskon-diskon Gitu Jadi Intinya Awalnya sih iseng-iseng Gak ada motivasi yang Gimana-gimana Gitu Cuma karena Ya bingung ya Masa Pasang indie home Cuma nonton youtube Mainin hp doang Nonton tv Apa tuh Kayak Sayang gitu ya Mubazir Jadi aku pikir Yaudah lah Coba nge-youtube Gitu Lagian kalau pasang indie home ini Aku gak di-sponsorin Emang bagus ya Nge-uploadnya cepet Kurang dari 1 jam Udah selesai Gitu Jadi Seiring jalannya Waktu aja Jadi aku pengen Nge-share Hal-hal Bermanfaat Positif Berguna buat kalian semua Gitu Ya gitu aja sih Oke next ya FN dari yang lain lagi Ya gitu Aku tuh cuma Awalnya sih Ngeliat Salah satu Ngeliat youtuber pemula Gitu Jadi aku kayak kepikiran Bikin Youtube juga Gitu Dan ternyata Dapat menghasilkan Uang juga Gitu dari youtube Tapi aku udah tau sih Menghasilkan uang dari youtube Malah lebih yang Lebih mendasarinya Kenapa aku nge-youtube itu Itu Karena pasang Indie home Waktu itu Sayang aja Kalau cuma dipake Buat main hp Nah aku Nextnya Dengerin FN Dari Lia Underscore Alifa 2 Nanti aku Screenshot disini Namanya sama ya Kayak aku Oke kita dengerin Gak ada Aku mau kak Mau apa Apaan Serius Cuma FNnya Cuma satu Terus Aku mau kak Mau apa Lia Alifa Mau apa Lucu Oke kita Next lagi Dengerin yang lain Ya Kita dengerin Dari Nasha Dot Underscore Kosong Oke Nanti aku Screenshotin ya Suami sama anaknya Berapa tahun Suami Anaknya Suami sama anaknya Berapa tahun Suami sama anaknya Suami sama anaknya Berapa tahun Oh Suami aku Umur berapa Gitu kali ya Ya Suami aku itu Satu tahun Di atas aku Aku 27 Berarti suami aku Sekarang 28 Ya 28 tahun Kalau Anak aku itu Masih Dua tahun Dua tahun Lapan bulan Apa dua tahun Sembilan Bulan Gitu Ya gak sih Iya 28 Jadi suami aku itu 28 tahun Anak aku itu Satu Tahun Eh Dua tahun Lapan bulanan Gitu Oke next Kita dengerin FN yang lain Ya Makasih ya Naysia 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 Oke Kita denger Yang lain lagi Ini dari Justitia Justitia Underscore Hilwa Pokoknya aku Screenshot disini ya Halo 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 Juga Gitu Aja Halo 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 Juga Hilwa Makasih ya Oke Next Kita denger Lagi Dari Siapa Ya Aku Sambil Nyari Ya Oke Nih Aku Nggak Mau Cerita Apa-apa Sih Aku Tengah Mau Playin Kalia Support Kalia Semoga Youtube Makin Maju Makin Berkembang Selalu Memberikan Informasi Yang Lebih Tentang Shopee Dan Tetang Apapun Itu Aku Juga Semoga Bencana Yang Kita Alami Secepat Selesai Amin Dan Kita Bisa Menjalani Rok Madun Kali Ini Dengan Dengan Hikmat Dengan Busu Amin Pokoknya Aku Support Aku Suka Selalu Kalian Amin Makasih Ya Lagi Nonton Film Indosiar Ya Aku Juga Suka Tadi Itu Dari Maulida Makasih Ya Maulida Amin Makasih Yang Sudah Selalu Support Aku Selalu Aku Senang Banget Kalo Dapat Pesan Pesan Atau DM DM Kayak FN Kayak Gitu Aku Bikin Semangat Aku Makasih Banyak Ya Ini Kita Selanjutnya Dengerin FN Dari Aulia Is Aulia Is 4 3 6 4 3 6 Nanti aku Screenshot Disini Kak Kasih Tips Doang Buat Jomblo Yang Gak Mau Buat Pacaran Gitu Kayak Maksudnya Itu Kayak Aku Pengennya Ta'aruf Aja Gitu Loh Nah Kasih Sarang Dong Kak Buat Carinya Oh Gitu Tips Untuk Jomblo Tapi Gak Mau Pacaran Maunya Ta'aruf Tipsnya Itu Kamu Rajin Rajin Dateng Ke Sebuah Pengajian Kalau Aku Ya Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Dari Yang Lain Kamu Harus Rajin Rajin Dateng Ke Pengajian Gitu Nanti Cobain Aja Dih Biasanya Kan Kalau Ada Yang Ibu Ibunya Atau Sesama Temen Pengajian Gitu Ada Aja Dih Yang Mau Nawar Nawarin Gitu Ta'aruf Gitu Cobain Dih Karena Aku Juga Pernah Kakak Aku Sama Kakak Aku Dateng Pengajian Gitu Satu Pengajian Terus Ibu Ibunya Nawarin Gitu Anaknya Dia Mau Nggak Ta'aruf Sama Anaknya Gitu Dih Kakak Nya Udah Nikah Belum Gitu Nanya Ke Aku Dulu Kan Aku Masih Kecil SMA SMP Gitu Nah Terus Katanya Kakaknya Udah Nikah Belum Belum Katanya Kira-kira Mau Nggak Sama Anak Saya Ta'aruf Gitu Coba Aja Kamu Rajin Rajin Dateng Ke Pengajian Dan Cari Temen Temen Yang Agamanya Kuat Juga Insya Allah Dapet Dan Baik Gitu Amin Semoga Dapet Jodoh Yang Baik Dan Bisa Jadi Imam Yang Membawa Ke Surga Amin Amin Oke Next Kita Dengerin Dari Yang Lain Oke Yang Terakhir Ini Ini Aku Pilih Yang Terakhir Aja Ya Karena Kayaknya Videonya Udah Kelamaan Ini Yang Terakhir Dia Nggak Ngirim FN Tapi Dia Mau Kayak Cerita Aja Gitu Dan Namanya Nggak Mau Disebutin Nanti Aku Screenshot Aja Cerita Dia Tapi Namanya Di Skip Ya Namanya Nggak Dikasih Lihat Assalamualaikum Selamat Malam Kak Waalaikumsalam Selamat Siang Ini udah Siang Kak Waktu Bulan Januari Aku Operasi Tangan Karena Ada Benjolan Gitu Semacam Tumor Dan Sampai Sekarang Aku Masih Harus Kontrol Tapi Kedua Poli Klinik Syaraf Dan Bedak Jadi Kontrolnya Itu Dua Poli Dengan Rumah Sakit Yang Berbeda Gitu Ya Dikarenakan Syaraf Dikarenakan Syaraf Aku Waktu Operasi Pertama Itu Kejahit Dan Besok Aku Harus MRI Tanganku Kembali DRS Syaraf Kejahit Udah Serem Banget Ya Feeling Aku Aku Harus Operasi Syaraf Aku Syaraf Aku Lagi Sekarang Aku Hanya Minta Doanya Supaya Tangan Aku Bisa Sembuh Dan Kembali Kesemula Terima Kasih Serem Banget Ya Ya Itu Dari Curhatan Dari Mbak Itu Dia Gak Mau Kirim FN Tapi Mau Minta Doanya Gitu Oke Semoga Cepet Sembuh Ya Mbak Oke Sekian Dulu Video Dari Aku Jadi Kalau Kalian Suka Sama Videonya Dan Mau Aku Bikin Video Kayak Gini Lagi Kalian DM Aku Ya Dan Komen Di Bawah Aku Harus Bikin Atau Enggak Gitu Komen Di Bawah Ya Oke Makasih Buat Yang Nonton Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Aku Biar Aku Semakin Semangat Lagi Bikin Videonya Dan Bisa Giveaway Giveaway Lagi Banyak Banyak Makasih Buat Yang Nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Makasih Ya Yang Udah Kirim FN Makasih Banyak